Intro Mungkin ada sesudah kita kristian di lingkungan ini, saya mohon maaf, tapi silahkan buka bebel anda. Karena sampai detik ini masih ditranslate, masih diterjemahkan, Alhamdulillah masih ada yang mau terjemahkan dan ayat itu belum dibuang. Ayat itu belum dibuang insya Allah. Jadi kalau antum semua sesudah aku yang sangat aku sayangi dan aku hormati, ada di lingkungan ini yang kristian, bawa bebel, buka. Ya, lihat. Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tapi intinya ada di ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Bunyinya begini. Bukan orang yang berseruk padaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Artinya adalah, kalau ini kata Yesus, kata Yesus, saya garis bawahi, ini kata Yesus. Kalau kau panggil aku Tuhan, kau tidak masuk sorga. Kalau kita meninggal, roh kita keluar dari tubuh. Kita, roh kita tidak diterima masuk sorga. Roh kita masuk mana? Tolong dijawab. Sepakat. Karena disana cuma ada dua tempat. Tidak ada tempat ketiga. Jadi Yesus bilang, kalau kau panggil aku Tuhan, maaf, kau tidak masuk sorga. Artinya? Jadi Yesus bilang, kalau kau berseruk padaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, engkau masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka. Saya berhenti panggil dia Tuhan. Tapi orang Kristus kalau dibilang gini marah. Padahal saya bilang, ini bukan menghina. Saya sayang sama mereka. Saya sayang sama mereka. Karena setiap hari, Sabtu dan Minggu, atau hari Rabu, mereka bawa bebelnya. Tapi mereka tidak pernah tahu bahwa Yesusnya melarang. Mereka memanggil Yesusnya Tuhan. Tapi orang Kristus kalau dibilang gini marah. Tapi orang Kristus kalau dibilang gini marah. Tapi orang Kristus kalau dibilang gini marah. Sebenarnya kami orang Kristen tidak marah kok. Cuma kami lucu saja. Dan juga prihatin. Lucu dan prihatin karena ada ya mantan pendeta sebodoh ini. Itu sebenarnya perasaan kami. Perasaan lucu, heran, prihatin. Sekali lagi, itulah perasaan kami. Karena kalau ada pendeta yang, mantan pendeta yang katanya sekolah tinggi, lalu cara menafsirnya seperti itu, menyedihkan. Sekaligus memalukan. Jadi dikatakan bahwa kami bawa-bawa Bible, tapi tidak pernah tahu bahwa Yesus melarang. Bukan begitu, Om. Kami tahu ada ayat seperti itu. Tapi bagaimana memahami ayat itu secara benar, itu yang harus dipahami. Bukan seperti model pemahaman Anda yang kacau balong-ngaur seperti itu. Bagi saya, apa yang kainama katakan ini hanyalah pameran kebodohan dan hanyalah menunjukkan sejauh mana atau sedangkal apa pemahaman dia tentang kitab suci Kristen. Baik sekarang maupun pada waktu dia masih jadi pendeta itu. Nah memang ini ayat-ayat favorit yang mungkin gara-gara para muhalaf ini lalu akhirnya diambil juga oleh orang Islam yang lain untuk mengatakan bahwa Yesus melarang orang Kristen menyebut dia Tuhan dan kalau menyebut dia Tuhan akan masuk neraka. Ini terus terang, aduh ini penafsiran anak-anak, anak TK ini ya. Nah sekarang saya mau menunjukkan bahwa apakah ini penafsiran model seperti kainama ini penafsiran yang benar. Sekarang kita melihat ayatnya saja ya. Matius 7 ayat 21 ini ayat yang dia persoalkan tadi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah dia kutip ini kata-kata Yesus lalu Yesus bilang bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kesimpulannya adalah bahwa orang yang menyebut Yesus Tuhan itu tidak akan masuk surga. Nah satu hal yang perlu kita pahami saudara-saudara ya bahwa membaca Alkitab itu saya tidak tahu lah bagaimana Quran mereka ya. Mungkin cara baca mereka di Quran itu ya modelnya kayak begitu comot-comot saja dicopot-copot saja tidak mengenal yang namanya konteks. Tapi kalau itu cara baca mereka jangan terapkan pada Alkitab kita. cara membaca Alkitab yang benar itu adalah satu ayat tidak pernah boleh dilepaskan dari konteksnya. Konteks itu adalah ikatan kalimatnya baik ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Itu menolong kita supaya memahami apa maksud kata-kata disitu. Ya saya beri contoh saja. Kalau ada tiba-tiba ada kalimat saja bilang semua orang mati. Kalau ada kalimat semua orang mati maka saudara bisa berpikir bahwa apakah seluruh orang di dunia ini mati. Tapi kalau ada konteksnya misalnya dalam konteksnya ada kalimat yang berkata begini bahwa pesawat Lion Air yang berangkat dari Jakarta menuju ke Medan mengalami kecelakaan terjun bebas ke laut dan semua orang mati. Pada waktu saudara menghadapi kata-kata semua orang mati saudara kan tahu bahwa ada konteksnya. Konteksnya adalah pesawat Lion Air dari Jakarta ke Medan. Berarti semua orang mati disitu tidak bisa diartikan semua orang di dunia ini setiap individu di dunia ini di lima benuan ini mati semua. Tidak. Konteksnya menentukan dan karenanya semua orang mati disitu maksudnya semua orang yang ada di pesawat itu. Nah jadi konteks itu menentukan makna. Nah yang model begini kan hanya ini pelajaran dasar di dalam sekolah teologi. Masuk tingkat satu itu langsung dapat pelajaran hermenetik. Tapi kalau katanya ini orang ini kayak nama ini sekolah tinggi-tinggi tapi kalau dari cara dia memahami begitu saja ini menunjukkan dia tidak mengerti apa-apa tentang hermenetik. Dan itulah sebetulnya saya bilang dia bilang orang Kristen marah. Tidak marah. Lucu. Lucu dan prihatin. Menyedihkan bahwa ternyata cara menafsirmu hanya sejauh itu. Nah sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kita menafsirkan ayat itu dari konteksnya. Kembali ke Matius pasal 7 ini kan ayat yang dipersoalkan tadi. Ayat 21. Kita mundur ke ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi di sini Yesus sedang menasihati para pengikutnya supaya waspada terhadap nabi palsu. Nabi palsu itu dia menyamar seperti domba. dalam bahasa aslinya lebih tepat diterjemahkan bahwa dia memakai baju domba. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. jadi ini konteksnya tentang nabi palsu. Tampilannya waduh, tulus seperti domba. Tapi sesungguhnya mereka itu buas seperti serigala. lalu bagaimana tahu untuk mendeteksi nabi-nabi palsu itu bagaimana? Yesus lalu bicara di ayat yang ke-16 dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah apa maksudnya buah di sini? Buah di sini kalau kita studi itu lebih jauh maka itu akan menunjukkan pada kehidupannya. Buah-buah kehidupan. Jadi mereka itu bisa dilihat dari buahnya. Kita bisa kenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kalau pohonnya baik ya pasti buahnya baik. Kalau buahnya tidak baik ya pasti pohonnya tidak baik. Maka ayat 18 tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Lalu ditegaskan ulang lagi. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Mereka ini siapa? Nabi-Nabi palsu. Terus masuklah ayat ini ayat 21 Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada ku Tuhan-Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan keendak Bapak. Jadi di sini karena ini konteksnya Nabi palsu di mana buahnya ya dari buahnya kenal mereka maka buah di sini itu berhubungan dengan kehidupan mereka. Kalau mengatakan Tuhan-Tuhan itu bukan berkaitan dengan kehidupan tapi berkaitan dengan pengakuan atau dengan suatu kepercayaan iman tertentu. Dan bukan iman tentang Tuhan-Tuhan yang dipersoalkan melainkan kehidupan yang ternyata tidak sejalan dengan pengakuan itu. Nah karena itulah maka di ayat 22 pada hari terakhir akan terakhir banyak orang akan berseru. Banyak orangnya orang mana? Ya Nabi-Nabi palsu tadi. Mereka berseru kepada aku kepada Yesus. Tuhan-Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Jadi jangan heran ini Nabi-Nabi palsu memang setan bisa kasih mereka kemampuan bikin mujizat. Terus ayat 23 pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka kepada siapa? Ya Nabi-Nabi palsu itu. Aku tidak pernah mengenal kamu enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan pembuat kejahatan? Karena itu tadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi rupanya mulutnya itu penuh Tuhan-Tuhan ya tetapi hidupnya itu penuh dengan kejahatan. Karena itulah maka pada waktu ayat 21 itu dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan akan masuk ke rajaan surga belum titik ini masih koma melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. berarti persoalan dalam ayat 21 bukan persoalan pengakuan Yesus Tuhan. Bukan. Persoalannya adalah bahwa pengakuan Yesus itu Tuhan tidak sejalan dengan kehidupan mereka yaitu buah yang mereka hasilkan itu. Itu persoalannya. Karena itulah maka di ayat 23 menegur mereka atau mengatakan enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi disitulah kita lihat konteksnya begitu. Nah, tapi konteks yang dimana Yesus mempersoalkan kehidupan Yesus mempersoalkan kehidupan yang tidak sejalan dengan pengakuan itu dianggap pasalah pengakuan. Makanya dikatakan bahwa Yesus akan bilang bahwa orang yang menyebut dia Tuhan akan masuk tidak masuk surga alias masuk terhadap salah. Maksudnya adalah orang yang menyebut dia Tuhan tapi hidupnya tidak sejalan dengan pengakuan itu artinya kalau dia beriman benar pasti perbuatannya akan baik. Tapi ternyata kalau perbuatannya jahat apalagi Yesus katakan di ayat 23 tadi aku tidak pernah mengenal kamu berarti mereka tidak pernah jadi orang percaya tapi hanya pengakuan mulut saja Tuhan Tuhan ditambah dengan bukankah kami bernubuat bukankah kami usir setan bukankah kami berbuat mujizat demi namamu juga ya jadi menyedihkan sekali ini kainama ini penafsirannya dia bahkan tidak mampu memahami ikatan kalibatnya dari ayat sebelum dan sesudahnya ini model begini ya memang model comot-comot ya entah model seperti apa saya juga tidak tahu ya nah sekarang kita kembali coba lihat ayat itu ya nah katakanlah disini perhatikan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk kerajaan surga melengkankan yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga Yesus sendiri mengatakan bahwa ada orang berseru-seru kepada dia Tuhan Tuhan tapi dia tidak mempersoalkan masalah ini sama sekali yang dia persoalkan adalah kehidupan mereka lalu ayat 22 pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku kepada Yesus Tuhan Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu mengusir setan demi namamu mengadakan banyak mujizat demi namamu pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka ingat ya mereka sudah mengatakan Yesus Tuhan Tuhan Yesus akan berterus terang kepada mereka kalau Yesus tidak mengakui dirinya Tuhan maka dia akan berterus terang kepada mereka bahwa mereka salah mengatakan dia Tuhan tapi bukan itu yang Yesus persoalkan aku akan berterus terang kepada mereka aku tidak pernah mengenal kamu inyalah kamu pembuat kejahatan jadi ini yang dipersoalkan oleh Yesus pembuat kejahatannya ini ini yang dipersoalkan oleh Yesus bukan pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan aduh ini saya kadang-kadang itulah saya heran kenapa muhalaf-muhalaf ini kalau pindah dan ngomong itu ya rasanya kau bodoh-bodoh sehingga memang kita harus bersyukur saudara-saudara bahwa mereka pindah makin kurang orang bodoh dalam kekristianan ini ya apalagi kalau bilang pendeta ya bayangkan kalau pendeta sebodoh ini betapa memalukannya kekristianan betapa memalukannya gereja kalau punya pendeta bodoh seperti itu jadi ya syukurlah mereka pergi ya ngumpul aja disana sudah lah nah satu hal lagi yang mau saya tambahkan dari ayat yang ke 21 bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga nah pertanyaannya adalah apa itu kehendak Bapak yang di surga kehendak Bapak yang di surga disini itu bisa berarti merujuk pada perbuatan baik sesuai kontes ini dari buahnya lah kamu mengenal mereka ya dari perbuatan mereka jadi kehendak Bapak adalah supaya orang-orang percaya yang mengaku Yesus Tuhan itu mau berbuat baik itu bisa begitu tapi juga memungkinkan ada pengertian yang lain yaitu Yohanes pasal 6 ingat ini perhatikan baik-baik dulu dia yang melakukan kehendak Bapak di surga itu yang akan masuk ke dalam kerajaan surga nah kehendak Bapak yang di surga itu apa kita lihat Yohanes pasal 6 Yohanes pasal 6 ayat 28 ya lalu kata mereka kepadanya apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang di kehendak yalah perhatikan ya tadi Matius pasal 7 ayat 21 orang yang melakukan kehendak Bapak di surga dia akan masuk kerajaan surga terus kehendak Bapak di surga itu yang mana Yohanes 6 ayat yang ke 28 apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah lalu apa jawab Yesus ayat 9 jawab Yesus kepada mereka inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah jadi kehendak Bapak itu adalah orang percaya kepada Yesus jangan persoalkan bahwa disini Yesus itu diutus memang Yesus sedang diutus karena itu Allah disini itu adalah Allah Bapak untuk membedakan Allah Bapak dan Yesus yang diutus jangan dibilang oh yang diutus pasti bukan Allah kalau saya mengutus kainama ini pergi ke Israel saya manusia kainama itu manusia apakah waktu saya utus dia ke sana dia berhenti jadi manusia kan tidak hakikatnya manusia walaupun saya mengutus manusia dia yang diutus juga manusia hakikat tidak berubah hanya karena Zabata karena itulah maka adalah aneh kalau orang juga mempersoalkan bahwa karena Yesus diutus maka dia pasti bukan Allah tidak dia diutus tapi dia Allah disini hanya membedakan dia dengan Allah Bapak jadi kehendak dari Allah itu adalah supaya orang percaya kepada Yesus terus ayat 40 ya sebab inilah kehendak Bapakku yaitu supaya setiap orang yang melihat anak ini Yesus dan yang percaya kepadanya percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman jadi kehendak Bapak itu adalah supaya orang percaya kepada Yesus dan yang percaya dapat hidup yang kekal itu kehendak Allah nah sekarang Kainama ini dengan model penafsiran gaya kacau balo seperti itu dan dia mengatakan sekarang saya berhenti percaya Yesus Allah Tuhan ya terserah anda lah ya tapi ingat baik-baik bahwa siapa yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dia tak mungkin masuk kerajaan surga jadi justru anda lah yang berargama keadaan bahaya Pak Kainama satu hari nanti anda akan melihat ya saya kira satu hari nanti anda pasti akan mengakui seperti kata Paulus ya Filipi pasal dua supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemulian Allah Bapak perhatikan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan kalau segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan itu termasuk lidahmu Hai Kainama satu hari nanti lidahmu akan mengaku tapi waktu kamu mengaku sudah terlambat karena itu adalah hari kedatangannya untuk menghakimi dan membalaskan setiap orang yang telah menolak dia tidak percaya kepada dia sebagai juru selamat dan juga Tuhan jadi kalau belum jangan jangan sampai sudah terlambat kalau memang ada kesempatan untuk mengaku mengakulah sebelum kamu harus dipaksa untuk mengaku ya oke itu saja penjelasan saya dan untuk teman-teman Kristen ini mari lihat ya bahwa ini penting bagi kita untuk belajar Alkitab dengan baik dan satu ayat tidak boleh dicopot dari konteksnya karena kita tahu bahwa aliran-aliran sesat bidat-bidat ya model kayak para mu'alaf model begini itu kan cara-cara mereka itu adalah mencomot-comot ayat saja terlepas dari konteks ya jadi karena itulah kita juga perlu belajar Alkitab dengan baik menafsirkan secara benar supaya tidak gampang goyan dan juga bisa memberikan jawaban untuk jenis-jenis seperti kainama ini dan juga rekan-rekannya ya sekian Tuhan berkat saudara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati